Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada konten kali ini Saya akan menampilkan slideshow Yaitu Pemenuhan tugas 3 Pada lokakarya PPG PAI tahun 2022 Dengan judul modul perangkat pembelajaran Dan temanya adalah Media pembelajaran Pembelajaran Pendidikan agama Islam Dengan materi Nabi Muhammad SAW Panutanku Pada slide pertama itu Berisikan tentang kompetensi inti Atau KI KI 1 Menerima, menjalankan, dan menghargai Ajaran agama yang dianudnya Lalu yang KI 2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri Dalam berinteraksi dengan keluarga Teman guru dan tetangganya Lalu KI 3 Memahami pengetahuan faktual Dengan cara mengamati Mendengar, melihat, membaca, dan Menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya Makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya Dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain Dan terakhir KI 4 Menyajikan pengetahuan faktual Dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis Dalam karya estetis Dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat Dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia Selanjutnya pada slide selanjutnya Keputensi dasar, UKD Yaitu 1.14 Meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW Lalu selanjutnya menunjukkan sikap percaya diri dan mandiri sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW Selanjutnya memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW Terus menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW Selanjutnya meyakini hadis yang terkait dengan perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab Lalu menunjukkan perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab Memahami hadis yang terkait dengan perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab Mencontohkan perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab sebagai implementasi hadis Dan pada slide selanjutnya itu adalah indikator pencapaian kompetensi atau IPK Nah ini isinya tentang meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW Lalu menunjukkan sikap percaya diri Menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW Menjelaskan sikap percaya diri dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW Menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW Menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Muhammad SAW Meyakini hadis yang terkait dengan percaya diri Menunjukkan perilaku percaya diri Menyebutkan pesan hadis yang terkait dengan sikap percaya diri Menjelaskan pesan hadis yang terkait dengan sikap percaya diri Menunjukkan contoh perilaku percaya diri Mencontohkan perilaku percaya diri Nah pada slide selanjutnya adalah materi, penjabaran materi Pada penjabaran materi ini Saya mengambil materi ajar dari buku paket Dan juga terkadang dari jurnal atau artikel yang ada di media internet Materi sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW Yang pertama yaitu sebelum memberikan pengajaran Tentunya mengucapkan salam Yaitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lalu disini saya menjelaskan Tentang sedikit tentang apa materi yang akan dibahas Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melakukan dakwanya Dengan iman yang kuat Nabi Muhammad SAW selalu yakin pada kemampuan dirinya Dalam melakukan tugas-tugas sebagai utusan Allah SWT Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu percaya diri Orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri sendiri Orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian Dan tidak ragu-ragu Lalu pada slide selanjutnya Akan saya tampilkan dalil Ya baik dari Al-Quran dan hadis Seperti itu Dan ini saya ambil dari internet Sebagai penunjang daripada buku paket yang saya gunakan Selanjutnya Ini dalil juga Jadi sebagai umat muslim wajib untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan Dan sifatnya untuk memotivasi siswa Karena disini kita jelaskan bahwasannya Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW Sebagai Nabi dan Rasul Sekaligus menjadi Uswatun Hasana Atau sahurita ladan yang baik bagi umatnya Seperti dalam Firman Allah Quran Surat Al-Hazab 21 Lakudakana lakum fi Rasulillahi Uswatun Hasana Artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah Itu sahurita ladan yang baik bagimu Sehingga kita sampaikan ini kepada siswa didik Dan insya Allah siswa didik Termotivasi Untuk mengikuti Dan mencari tahu apa sih Bagaimana sih cara Nabi Muhammad SAW Dalam berperlaku Baik Perlaku secara mu'amalah Terlebih lagi Berperlaku kepada Allah Itu secara beribadah Demikian Dan Pada slide terakhir Ya Di slide terakhir Ucapan terima kasih Lalu Lalu Biasanya saya menutup Dengan doa Maka faratul majelisnya Subhanakallahumma Wabihamdik Ashadu ala ilaha ila anta Astagfirullah Dan diakhiri dengan salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian Video slide Media pembelajaran ini Sebagai Pemenuhan Tugas Tiga Yang ada di loka karya Dan terima kasih Telah mampir di channel saya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih